Masyarakat Banten merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri bersama penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar serta sejumlah pejabat daerah dengan menggelar ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Raya Al-Bantani. Terut hadir Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Baja Sekretaris Daerah Virgo Yanti, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Baja Sekda Banten Virgo Yanti, dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya. Usai pelaksanaan sholat, suasana kebersamaan semakin terasa. Warga saling berselaman dan bertukar ucapan selamat Idul Fitri. Beberapa di antara mereka juga berkesempatan untuk berfoto bersama penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Banten juga menyampaikan permohonan maaf dan harapan agar kebersamaan di antara masyarakat Banten selalu terjaga. Ya, pesan khususnya jaga toleransi dalam beragama. Kemudian, dan itu sudah kita laksanakan tingkat toleransi di Banten baik, kita saling menghormati. Dengan begitu, maka kita akan tercipta stabilitas daerah yang kuat. Dengan stabilitas daerah yang kuat, kita bisa membangun. Dengan semua modal sosial yang kita punya itu, akhirnya agregatnya akan nanti kita berkontribusi untuk Indonesia maju dan seterusnya. Muktabar juga berharap agar masyarakat Banten dengan nilai-nilai keislamannya dapat menjaga stabilitas kondisi Banten yang aman dan damai. Rika Rosadi, Muhlis, Banten TV, dari Serang, memberitakan.